Dibuat apa dia enggak, lah. Beginilah situasi evakuasi korban pengendara sepeda motor yang terjepit di bawah kolong bus antar provinsi dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah Nagari Gunung Medan, Dharmasraya. Proses evakuasi Putra Afrianto, warga Koto Baru, Dharmasraya, berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu hampir satu jam karena korban terjepit di antara sepeda motor miliknya dengan kolong bus. Setelah berusaha sekian lama, evakuasi berlangsung sukses. Dengan kondisi luka yang cukup serius, korban dibawa ke IGDRS UD Sungai Dareh, Dharmasraya. Saat dievakuasi ke rumah sakit, Putra Afrianto masih dalam kondisi selamat. Peristiwa ini berawal saat bus antar kota antar provinsi yang datang dari Jakarta menuju kota Medan. Tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Diduga, korban mengantuk dan oleng, sehingga terlalu ke kanan. Akibatnya kecelakaan tidak bisa dihindarkan, sehingga motor masuk ke dalam kolong bus. Benar telah jadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus antar kota, antar provinsi, Akap, dengan sebuah kendaraan sepeda motor yang mana kejadian tersebut sepeda motornya sempat terseret di dalam kolong, sehingga anggota kami pada kesempatan pertama langsung terjun ke TKP untuk me-evakuasi sepeda motor yang berada di bawah kolong. Namun nyawa putra Afrianto tak bisa diselamatkan dan menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh karena pendarahan yang dideritanya cukup parah. Saat ini, barang bukti kendaraan berupa bus dan sepeda motor telah diamankan di Unit Lakalantas Polres Dharmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.